Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi malam ini kita Mau berebut belanja Mau berebut belanja ya Jadi ceritanya Di India ini dia lagi mau lockdown ya Lockdown ya Jadi kayak semua toko itu Bakalan ditutup sampai 21 hari ke depan itu Jadi disini orang-orang banyak banget Disini orang-orang berburu Buat setok mereka Selama 21 hari Kedepan mungkin ya Karena bakalan ditutup toko-toko semua Bakalan ditutup Oke lihat langsung disini banyak banget orang yang ngantri disini Ini tokonya Disitu Gelap karena malam ya Ini jam udah jam 10 malam Seharusnya toko-toko disini Udah pada tutup Tapi karena Selama 20 hari ke depan itu Bakalan lockdown Atau toko itu pada tutup-tutup semua Gak ada satu toko pun yang buka Dari mulai besok Sampai 21 hari ke depan Oke jadi disini banyak banget orang yang lagi ngantri disini Nah ini toko Mereka berebut Belanja Buat stok Selama 21 hari ke depan Selama ditutup toko ini Oke jadi ini rame sebenernya disitu rame banget Dan disitu juga bayar motor juga Tapi gelap jadi gak keliatan ya Oke kita coba lihat yang keliatan aja disini Aisah bhi Jogu guideline Udah jaja Horm Mishri ka Jogu 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 Dalam sana juga banyak yang lagi Lantri Buat bayarajang Lantri banget disitu Kita lagi ngantri Nantri buat masuknya ya Oke Jadi dihalang Ada penjaganya disitu buat masuk Jadi gak boleh dimasukin sekaligus semua Karena bakalan Ngacak Ngacak Mungkin pemikiran mereka bakalan bentrok Atau bisa ngacak-ngacak tokonya mereka Karena mungkin saking padatnya buat masuk ke dalam ini Nah disitu bisa dilihat rame banget Oke Masih setia mengantri Oke Dia lagi ngatur Orang-orang yang mau masuk disini Jadi gak boleh masuk secara langsung Jadi yang masuk sekali masuk Tiga orang Tiga orang Jadi gak boleh langsung Power off emak-emak nih ya Langsung masuk dia Lengok tuh Power off emak-emak Langsung masuk dia Kita yang nantri dari tadi yang gak masuk-masu Bayangin coba Gila Dan disini sebenarnya bisa Jadi free Tapi minimum belanjanya harus 1000 rupiah atau 200 Ribu rupiah Oke bisa dilihat disitu Rame banget Oke kita dapat langsung Langsung Jadi dia langsung nutup tokonya Takut orang langsung rame masuk disini ya Oke kita Lihat disini banyak banget orang-orangnya Yang lagi ngantri Langsung berebut Makanan semua yang ada disini Mereka bawa ember semualah Bisa dilihat rame banget Nah ini juga ada mahasiswa Indonesia disini Berburu apa Cari magi, telur Segala peralatan dapur ya Penting nasi coy Cari beras ya Karena itu kebutuhannya sangat penting ya Luar biasa Oke kita Beralih kesana disitu Dia lagi nyari juga disini Nah Oke disini ngantri Panjang ngantri disini Jadi harus ngantri sampai sini Satu-satu Oke bisa dilihat Disitu kasirnya Oke rame banget Ternyata ramai Nah ini juga ada Mahasiswi juga ternyata Ada duur Sama Rina Beli apa Rina? Jadi ini Lihat nih Nyetok dua kerak telur Langsung ya Buat selama 21 hari ke depan ya Selama ditutup ini ya Buat tiga keluarga Buat tiga keluarga Oke jadi mereka ini tinggalnya Satu rumah Tapi dua kamar yang berpisah ya Gitu lah Jadi mereka nyetok Satu rame Oke sore disini ada polisi Polisi tadi Sorry video kita kena Ternyata tarik kita Hah? Ya dambil lagi Dikasih lagi pada dia Disitu bias dilihat Polisi banyak Sebuah orang diusir Gara-gara ada polisi disitu Kita dikita juga sempat Ditangkep HPnya sempat dimatiin Tapi dikasih lagi HPnya Bisa dilihat orang semua disitu Pada keluar semua Sorry banget gak bisa Nge-record Kedalamnya lagi Karena kita udah diusir Sama polisi disitu Disitu banyak banget Orang-orang disini Menteri gila-gila Sorry banget gak bisa terang-terang Kita ngambil video ini Karena takut Sama polisi dia Langsung diusir semua Sama polisi-polisi Jadi orang semua Langsung diusir semua Pokoknya harus tutup Kokoknya detik ini juga Banyak banget disitu Itu mobil polisinya disana Dan ini dilain tokonya disitu Ini masih banyak juga orang disini Yang lagi nunggu Toko ini buka Oke disitu ada polisi Oke jadi bisa dilihat dari video tadi Bahwa orang-orang India ini Mereka berebut Buat belanja ya Buat stok mereka Selama 21 hari ke depan ini Karena Semua toko bakalan ditutup Ya karena semua bakalan Toko ditutup Gak ada satupun toko yang Buka di selama 20 hari ke depan tersebut Oke jadi orang ini Berbondong-bondong Cari toko yang buka Dan sekali toko yang buka itu Mereka langsung Langsung padat gitu loh Langsung rame di depannya itu Buat Dan ngantri juga di dalamnya itu Buat masuknya aja susah Apalagi buat Ngantri Buat bayarnya itu Itu yang paling Rame banget Oke jadi Video ini bukan Gak ada maksud untuk Menjelekan atau apa Hanya Sekedar Menginformasikan Saja bahwasannya Keadaan India ini seperti ini Sekarang ini Oke mungkin cukup sekian video ini Dan semoga kita Yang udah menonton video ini Semoga selalu Memandang Sisi positif Dari apa-apa informasi Yang telah Ada Terkhususnya di India ini Mungkin Cukup sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih